Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini saya akan membahas tentang evaluasi klasifikasi di implementasi dari evaluasi klasifikasi pada video angli Sebelumnya sudah pernah saya jelaskan tentang bagaimana cara mengevaluasi sistem klasifikasi dan kali ini kita lanjut langsung ke implementasinya Sebelum saya sampaikan ke implementasinya saya ingatkan terlebih dahulu tentang evaluasi klasifikasi jadi ada yang saya pernah jelaskan ada dua macam metode evaluasi klasifikasi yang pertama yaitu kita menggunakan keyfold cross-foldation jadi suatu data dibagi menjadi sekian bagian satu bagian itu untuk training sisanya untuk satu bagian untuk testing sisanya untuk training jadi bagian pertama ketika bagian pertama untuk testing sisanya untuk training kemudian ketika bagian kedua itu untuk testing sisanya untuk training Nah ini untuk keyboard cross-validation berarti kita nanti menggunakan fungsi for Kalau misalkan mau mengimplementasikan di pemukulman Karena kalau keyboard cross-validation artinya kita harus mengulang proses training dan testing Itu sebanyak k yang kita pilih Jadi kalau misalkan ini 7 berarti 7 kali proses training dan testing Dengan data training sama testingnya itu berubah-ubah Sehingga dari sekian ini nanti bisa kita ambil rata-ratanya Rata-rata performansi dari suatu sistem Sehingga ini lebih efisien untuk menentukan suatu performa dari suatu sistem Kemudian ada yang namanya hold on Hold on itu langsung membagi kimpulan data menjadi sekian persen-sekian persen ini Misalkan 1 per 3 sama 2 per 3 2 per 3 nya 2 per 3 nya untuk data latih Kemudian 1 per 3 nya untuk data uji Atau ini adalah untuk proses training Ini adalah data testing Jadi masih ingat kan data training itu digunakan untuk membuat model klasifikasinya Nah kemudian untuk pengukuran performa Kita menggunakan confusion matrix Sebenarnya ada banyak sekali Tapi yang umum digunakan untuk evaluasi klasifikasi itu adalah confusion matrix Jadi ini saya contohkan confusion matrix untuk kelas binar Jadi ada 2 pilihan iya atau tidak Jadi kalau untuk kelas binar Gambarnya seperti ini Jadi ada kelas aktual sama kelas prediksi Jadi kelas aktualnya itu Ini bagian barisnya Kelas prediksi bagian kolomnya Jadi ketika Jadi ada 2 kelas Di sini saya contohkan iya sama tidak atau positif sama negatif Jadi ketika kelas aktualnya atau kelas sebenarnya adalah iya Ternyata dia diprediksi atau diklasifikasikan iya Atau positif juga Maka dia namakan dengan true positif Artinya benar nilai positif Tapi kalau misalkan sebenarnya dia aktualnya Ya tapi diprediksi tidak Maka dia disebut dengan nilai force negatif dan seterusnya Dari confusion matrix Ini nanti bisa kita turunkan menjadi Ada performa namanya akurasi Error rate Error rate recall atau sensitivity Kemudian specificity Precision sama F score Nah kalau yang sering kita gunakan selama ini itu adalah akurasi Nanti perlu kalian lakukan eksperimen lah Jadi akurasi itu tidak menentukan Tidak bisa Akurasi itu tidak bisa menggambarkan performa suatu sistem sebenarnya Jadi kalau misalkan ada kasus Kasus datanya itu tidak seimbang Artinya misalkan data positif atau data negatifnya jauh lebih sedikit daripada data positifnya Nah itu nanti kalau misalkan kita Lakukan perhitungan hanya akurasi Maka akan terlihat performanya sangat tinggi Meskipun ternyata Misalkan data positifnya tidak terklasifikasi semua dengan benar Nanti saya contohkan Kemudian kalau error rate Jadi tadi kalau akurasi itu kan Jadi rasio-rasio dari true positif plus true negatif Artinya data yang benar Terklasifikasi positif dan benar terklasifikasi negatif Artinya yang ini Ini benar Kalau positif diklasifikasi positif Negatif diklasifikasi negatif Dibandingkan dengan seluruh nilai data Jadi true positif, false positif, true negatif, false negatif Itu kalau akurasi Kalau error rate Error rate itu adalah perbandingan dari Data yang diklasifikasi salah Recall, recall, recall atau sensitivity Recall atau sensitivity itu adalah rasio dari Prediksi benar positif Prediksi benar positif Ini Dibagi sama true positif plus false negatif Jadi ini berapa persen Ini menyatakan berapa persen Data positif terhadap yang sebenarnya positif Jadi yang benar-benar positif dibagi sama yang sebenarnya positif Artinya sebenarnya positif itu diklasifikasikan positif Diklasifikasikan positif sama positif diklasifikasikan ke negatif Specificity kebalikan dari recall Kemudian kalau precision Precision itu adalah Jadi rasio prediksi yang benar diprediksi positif Dengan yang diprediksi positif semua Jadi meskipun benar-benar salah tapi diprediksi positif semua True positif plus false positif Kalau F-score itu adalah rata-rata harmonik Jadi ini biasanya umumnya untuk klasifikasi itu Yang bisa dipertanggungjawabkan Artinya kalau misalkan datanya itu data seimbang atau tidak seimbang Itu yang bisa dipertanggungjawabkan yang ini Jadi kita pakai F-score Nanti bisa dibandingkan antara F-score sama akuas Kita nanti coba di kasus tertentu ya Sekarang kita lanjut ke implementasinya Yang pertama kita lakukan ya tetap Seperti sebelumnya yaitu Kita meng-import library-nya Jadi yang pertama kita butuhkan Pasti kita butuhkan Jadi Import library-nya Yang pertama kita import Pandas S-BD Kemudian import Mampai S-N-P Kemudian Import S-VM-nya Jadi from S-VM-nya S-VM-nya Selanjutnya Kemudian kita import Split data Jadi untuk pemisahan data Jadi kali ini saya akan hanya memakai Pembagian data biasa Scanning Kemudian sekian sampai sekian Kita jadikan data testing Tapi kalau untuk kali ini Kita coba dengan Pembagian data Dari sistemnya langsung ya Jadi Kita nggak manual From S-Color Ini S-Color Module selection Kita import Try and test Try and test Split Kemudian Selain itu kita gunakan Confusion matrix juga From S-Color Matrix ya Jadi kita Ambul dari matrix Kita import Confusion Matrix Oke Ini lebih dari yang kita butuhkan Oke selanjutnya Kita lakukan Pengambilan data Pengambilan data Jadi misalkan Saya gunakan datanya Data E.coli yang kemarin Misalkan ini E.coli data Itu sama dengan E.coli data D.txt Dupakan Kemudian Kita baca Datanya D.f2 Misalkan ya Itu sama dengan Pd.read 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 Underskos CSV Dari E.coli data Kemudian kita Rubah Dalam bentuk Array X sama dengan X sama dengan X sama dengan Dota Sperry Kita rubah Di F2 Setelah kita rubah Di F2 Kemudian kita Bagi Kita pisahkan Antara Atribut Sama labelnya Jadi Misalkan ya Untuk Atributnya Kita bisa pakai Size Kita hitung dulu Size Dari X Baru kita Tentukan X Berapa Sampai Berapa Kemudian Y Berapa Sampai Berapa Karena ini Saya anggap Sudah Tau Misalkan ya Sudah Tau Dota X Atribut X Atribut Itu Sama dengan Diambil dari X Baris 1 Sampai 309 Misalkan ya Kolomnya 0 Sampai 7 Kemudian Y Y Y Sama dengan Diambil dari X Barisnya 1 Sampai 309 Kolomnya Kita ambil Kolom ke 7 Karena Labelnya Selanjutnya Kita Bagi Datanya Menjadi Data Training Sama Data Testing Kita Menggunakan Train Test Speed Tadi Jadi Misalkan X Train Kemudian X Nanti Hasilnya X Train X Test Kemudian Y Train Sama Y Test Band Sama 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 P Train Test Speed Yang dibagi Itu dari X Attribute Attribute Ini untuk Datanya Sama Y kemudian tes size nya itu misalkan bisa dipakai terserah boleh bebas saya pakai 0,3 artinya 0,3 artinya 30% data saya untuk testing, 70% nya untuk training kita tambahkan random random statenya sama dengan 0 oke, kita run oh ini tadi salah tanda kurungnya, harusnya kurung siku ya ini kena pair ya, oh ini ada oh ini ada kurang kurungnya oh yaudah tadi kurung kurung ya maaf, kemudian selanjutkan kita sudah membagi datanya data training, data testing jadi label untuk training label untuk testing selanjutnya saya disini nanti akan pakai algoritmanya svm jadi misalkan clf jangan clf terus ya misalkan saya pakai model modelnya itu sama dengan svm.svc kemudian model.fit kemudian xtrain jadi kita proses training nya ini xtrain sama ytrain hati-hati sama pemberian variable ya kalau misalkan ini x nya besar berarti harus konsisten yprediksi 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 pakai bahasa inggris ya karena konsisten pakai bahasa inggris yprediksi itu sama dengan model dot prediksi xtrain yprediksi kita lihat yprediksi nya mwada kurang error oke jadi hasil prediksi nya ini kalau ytest nya kita cek kita print aja print yprediksi sama kita print kita tampilkan ytest nya yang atas ini adalah yprediksi nya prediksi nya kemudian yang bawah ini adalah y untuk testing nya kalau misalkan kita ngitungnya biasa pakai akurasi berarti kan tinggal mencari berapa yang benar diklasifikasikan dibagi seluruh data gitu kan nah tapi itu kalau untuk mencari akurasi sedangkan kalau misalkan kita mau pakai confusion matrix tadi kan kita tujuannya pakai confusion matrix ya berarti ini pembuatan model dan prediksi sedangkan kalau ini adalah perhitungan performa pakai confusion matrix berarti kita bisa pakai fungsi ini jadi ini misalkan kita namakan matrix itu sama dengan confusion confusion matrix dari ytest ytest dengan yprediksi kemudian kita tampilkan true negatif false positif kemudian false negatif true positif matrix dot level oh ini tadi pedik ya bukan predik disini predik oke kita harus konsisten ya kalau misalkan tadi di atas predik berarti disini kita juga harus predik jadi supaya bagus ya kita pakai predik konsisten antara ini ya setiap variabelnya oke selanjutnya kita tampilkan nilai masing-masingnya kita pun tru negatifnya 6 9 false positif nya 2 false negatif nya 2 tru positif nya 4 sudah baru setelah ini kalau misalkan misalkan kalian pengen hitung nilai precision recall akurasi dan sebagainya ya tinggal kita hitung saja pakai variabel ini berarti misalkan kita hitung akurasian nya itu misalkan sama dengan akurasi tru positif ditambah false negatif dibagi sama semuanya supaya cepat kemudian misalkan precision precision itu sama dengan tru negatif dibagi sama false positif plus tru negatif nah sekarang kita tampilkan pin akurasinya adalah eh tanda ketiknya lupa akurasinya adalah nilai ya nilai nilai akurasinya adalah akurasian kemudian kemudian misalkan nilai precision nya precision nya adalah precision oh oh iya jadi akurasinya ini maaf ini harusnya tru negatif ya akurasinya ini kemudian presisinya ini tapi kalau misalkan ini desinanya panjang misalkan kita mau membulatkan kita bisa pakai fungsi round round akurasian berapa digit desimalnya misalkan berapa 3 misalkan nah maka kan 3 desimal 3 angka di belakang koma yang muncul oke oke paham ya oke silahkan dicoba kalau misalkan bingung atau ada kesulitan tanya langsung ke saya bisa via WA boleh via email boleh apapun yang penting bagaimana caranya supaya kalian paham ini bisa kalian explore sendiri ini saya hanya menyampaikan intinya saja tapi untuk yang lain-lain tampilan dan sebagainya bebas kalian gak harus sama dengan saya oke ya semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat jangan lupa subscribe kalau misalkan dirasa bermanfaat jangan lupa juga bunyikan lonceng notifikasi supaya bisa selalu update video dari saya oke saya ingatkan saya tidak untuk pembelajaran ini saya tidak selalu rutin upload di video di youtube kalau misalkan nanti ada yang pengen tahu materi sebelumnya materi sebelumnya kok gak di upload di youtube mungkin bisa langsung tanya ke saya oke ya sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati